Assalamualaikum, apa kabar kan? Ini adalah MIVA X8, TWS Earbuds yang harganya 400 ribuan, sudah punya Bluetooth 5.0, Water Resistant IPX5, dan baterainya juga besar. Lalu apa sih pengalaman saya setelah menggunakannya? Mari kita mulai. MIVA X8 punya bentuk oval agak tebel, sama kayak MIVA X1 yang dulu juga pernah saya ulas. Ini sensasinya begitu, tapi tetap ringan nih kan. Nah kalau dari material, sudah bagus di bagian atas ada control sentuh, jadi untuk mode pengoperasiannya ini bukan tombol tekan fisik ya. Kemudian di bagian sisi ada satu indikator, dan satu sisinya lagi ada satu microphone yang nanti kita cobain. Sementara untuk bagian sound pipe ini, nggak terlalu panjang, jadi saya mesti ganti eartips dengan ukuran middle size, biar lebih gampang nempel ke kanal telinga saya gitu kan. Ini tergantung dari kanal telingakan sendiri. Sementara untuk charging box punya bentuk bulat, dengan finishing cat hitam glossy untuk materialnya bagus, tapi bakal ninggalin bekas keringat atau bekas minyak yang ada di tangan gitu, jadi nempel ke sini. Dan sebenarnya nggak masalah bagi saya. Nah di bagian depannya ini ada tiga indikator baterai, tapi sayang banget nih nggak ada tombol untuk ngecek sisa baterai berapa gitu di charging boxnya ini. Artinya kita mesti colokin dulu ke charger, biar kelihatan sisa baterai dari indikatornya ini. Nah kemudian untuk charging boxnya sendiri, punya baterai 450 mAh yang bisa ngisi baterai earbud sebanyak 5 kali. Cukup besar sebenarnya kan. Nah jadi masing-masing dari earbud-nya ini sudah ada baterai 40 mAh dan agan bisa dapat playtime sampai 20 jam. Mantap kan. Mi 5X8 punya bluetooth 5.0 dan mode pengoperasian touch control sekali lagi. Kalau dari kenyamanan pakai, saya nggak komplain. Nempel dan masuk di kanal telinga. Ini di apa namanya, loncat-loncat sambil dibuang olahraga juga tetap nempel gitu kan. Agan bisa mengontrol musik dengan cara tab 1 kali untuk play dan pause, tab 2 kali untuk mengubah volume dan tahan untuk free fuse dan next play. Sementara ketika ada telepon masuk nih, agan bisa tab 1 kali untuk mengangkatnya atau tab 2 kali untuk menolak panggilan. Dan nggak usah khawatir, misal saat dipakai saat olahraga dan berkeringat gitu, atau hujan ringan gitu kan, karena TWS ini sudah water resistant IPX5, jadi tetap tahan ya di kondisi seperti itu. Kita lanjut ke performa suara nih kan. Karena saya sukanya musik metal, jadi kebutuhan saya ya untuk di genre ini. Mipa X8 memberikan treble yang renyah, kemudian suara bassnya terasa kuat, sensasi nendangnya ini ada, tapi nggak bikin sakit ke telinga gitu. Detail instrumen misal nih, kayak drum nggak nutup vokal gitu, tetap terdengar jernih. Dan saat berada di frekuensi high dan low, saya rasa sudah cukup seimbang nih kan. Udah mantap untuk dari performa suaranya sendiri. Lalu gimana dengan microphone-nya? Saat digunakan untuk nopon, kualitas suara panggilan nggak ada kendala. Untuk tingkat kebisingan yang diredam pun, bagi saya ini udah cukup bagus, dan secara keseluruhan, untuk microphone-nya ini udah oke nih kan. Oke kan, jadi gimana pengalaman saya setelah menggunakan earphone ini yang pertama, Mi 5X8 punya build yang bagus. Saya nggak komplain nih. Bentuk earbud-nya juga mudah nempel ke kanal telinga, baik saat dipasang maupun dilepas, ini mudah diambil gitu. Dan kontrolnya pun mudah juga. Punya bluetooth 5.0, ini udah bluetooth yang tinggi, dan baterai 450 mAh di charging box, sudah cukup untuk menemani agan selama seharian penuh. Untuk performa suaranya pun, bagi saya ini udah bagus kan. Link pembelian ada di deskripsi video. Sampai ketemu di video selanjutnya kan. Wassalamualaikum.